Mimpi pertama Kasim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Mimpi pertama Muhammad Kasim datang saat dia berusia 4 atau 5 tahun Pada waktu kecil Muhammad Kasim tertarik pada bolong terbang Dia senang melepaskannya dan melihatnya terbang ke angkasa Dalam mimpi ini Aku berada di rumahku dan kakak datang dari luar Dia bilang Ada tukang balon Belilah balonmu sebelum dia pergi Jika tidak nanti kamu pasti akan menangis Maka aku mendapatkan uang dari ibu lalu pergi keluar Aku memesan sebuah balon dan tukang balon itu berkata Oke Sambil mengisi balon Ia berkata Kasim, tahukah kamu Bahwa ada tangga di atap rumahmu yang mengarah langsung menuju langit Aku sangat terkejut dan gembira Karena aku selalu penasaran Kemana balon-balonku menghilang di langit Aku pun berlari ke atap rumahku dengan penuh kegemiraan Aku bahkan lupa membawa balon itu bersamaku Sesampainya di atap Aku melihat tangga yang nyata Persis seperti tangga kekaisaran Mongol Anak tangganya terbuat dari batu bata merah yang melengkar naik menuju langit Aku senang sekali melihat tangga itu Aku mulai menaiki tangga dan naik sangat tinggi Saat aku melihat ke bawah semua rumah itu terlihat mungil Melihat ini Aku jadi semakin gembira dan naik lebih jauh Aku bahkan bisa menyentuh awan dan aku sangat bersemangat Lalu Tiba-tiba aku berpikir Ibuku mungkin mencariku Jadi Aku memutuskan untuk kembali saat aku lelah Lalu Tiba-tiba Aku mendapat perasaan bahwa tangga ini akan mengarah langsung pada Allah Tuhan semesta alam Aku merasakan gelombang bahagiaan yang aneh mengalir dalam diriku Aku berlari menaiki tangga dengan kecepatan penuh berharap bisa mencapai Allah subhanallah wa ta'ala Dan mimpi itu pun berakhir disana Alhamdulillah 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 Alhamdulillah